Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu tutorial Judulnya Cara atasi komputer yang sering hang dan crash Kawan-kawan, apakah laptop atau desktop kamu sering hang? Atau mungkin sering juga mengalami crash? Mau tau penyebab dan cara mengatasinya? Tonton video ini sampai selesai Let's get started Kawan-kawan, sebelum saya lanjut ya untuk memberikan cara untuk mengatasinya Saya ingin ucapkan selamat menaikan ibadah puasa Yang pertama buat kalian yang menjalankannya Semoga saja puasa kalian sampai tuntas dari awal sampai akhir Kawan-kawan sekalian Hang artinya disini adalah tidak ada respon alias macet Tidak dapat merespon ataupun menanggapi segala perintah Baik dari keyboard maupun dari mouse Sedangkan crash istilah yang menggambarkan sistem komputer yang tiba-tiba berhenti bekerja Karena adanya masalah dan harus di-boot ulang Kawan-kawan sekalian Ada beberapa penyebab hang ataupun komputer yang crash tersebut Yang pertama ada kerusakan pada sistem Windows Yang kedua kamu tidak pernah update driver kamu Dan yang ketiga kemungkinan ada virus Sekarang mari kita langsung saja ke cara untuk mengatasinya ya Ini akan saya berikan beberapa cara teman-teman Yang pertama coba kamu jalankan SFC Scan SFC ini dia untuk mengecek sistem kamu Apakah ada yang rusak atau tidak Caranya bagaimana? Kita masuk CMD teman-teman Jangan lupa ini wajib jalankan as administrator Nah disini kamu tuliskan SFC Spasi garis miring scan Nah jangan lupa ada 2i nya teman-teman Ini butuh waktu antara 2 menit sampai dengan 45 bahkan 1 menit 1 jam ya tergantung daripada kecepatan kamu punya laptop Saya enter teman-teman Nanti saya akan percepat ya Oke alhamdulillah saya butuh waktu sekitar 3 menit teman-teman ya Kamu lihat sini Windows Resource Protection Didn't Find Any Integrity Violation Jadi alhamdulillah tidak ada kerusakan Kita exit teman-teman Itu yang pertama Nah kemudian cara yang kedua Agar kamu juga terhindar daripada hang dan crash itu Kamu jalankan DISM Scan teman-teman DISM itu kepanjangan daripada Deployment Image Servicing and Management Kali ini gambarnya yang harus diperbaiki kalau ada kesalahan Kalau yang tadi sistemnya Kembali lagi kita masuk ke CMD teman-teman Sama juga wajib jalankan as administrator Nah disini teman-teman Kamu tuliskan ya Kita langsung saja masuk kepada cara yang ketiga Ada 3 cara ini teman-teman Kalau kamu ingin tahu banyak mengenai DISM Sekarang ini saya ada videonya Ini dia Ini juga thumbnailnya teman-teman Jadi kamu tuliskan DISM Spasi garis miring Online Spasi garis miring Clean up Garis datar Image Jadi yang ketiga itu adalah Restore Health Jadi kita akan pulihkan dia punya kesehatan Kita enter teman-teman Ini butuh waktu juga ya Antara 3 sampai dengan 35 menit Bahkan 1 jam Tergantung kecepatan kamu punya laptop teman-teman Oke Alhamdulillah selesai ya Juga saya butuh sekitar 3 menit teman-teman Kamu lihat sini ya Di restore operation completed successfully Di operation completed successfully Jadi tidak ada juga kesalahan dengan saya punya Gambar ataupun image Sekarang kita exit teman-teman Jadi itu ya 2 ini wajib kamu jalankan Untuk main dari yang namanya Hang ataupun Crash Kemudian cara yang keempat itu teman-teman Cobalah Kamu update driver kamu Jangan sampai Driver kamu sudah usang Kamu tidak pernah mengupdate nya sama sekali Caranya untuk mengetahui bahwa Kamu sudah update atau tidak teman-teman Kita masuk ke device manager Device Ini device manager ya Nah disini teman-teman Jadi disini di device manager ini Kamu lihat Yang mana kira-kira Kamu punya driver itu yang sudah usang Kamu tidak pernah sama sekali untuk mengupdate nya Biasanya teman-teman Yang paling penting itu adalah ini Ya display adapter ini Sama dengan VGA Ya yang ini teman-teman Atau bisa juga misalnya yang lainnya itu network adapter Network adapter ini sama dengan untuk wifi atau LAN kamu Bisa juga misalnya siapa tahu saja Tapi ini jarang terjadi ya Ini sound teman-teman Yang ini soundnya ini ya Yang ini nih Ya tuman itu jarang terjadi Jadi kamu cek lah Ya kalau memang dia sudah usang Ya kamu tidak pernah mengupdate nya Kamu update Itu yang keempat teman-teman Nah kemudian yang kelima teman-teman Kamu bisa saja mengalami hang atau crash Sebab Kamu baru saja menginstall aplikasi Ya Jadi kalau kamu baru menginstall aplikasi Setelah itu kamu restart Kamu jalankan Dan ternyata terjadi hang Berarti aplikasi yang kamu baru install itu tidak sesuai Jadi kamu harus menginstall nya Ya caranya gimana Kita masuk ke control panel Kamu masuk kepada ini program and features Kemudian kamu cari di sini Yang mana yang baru saja kamu install Nah kalau itu terjadi hang Berarti kamu harus menginstall nya Artinya teman-teman Yang kamu install itu tidak cocok dengan windows kamu Itu jangan lupa ya Nah untuk mengetahuinya tentu saja kamu lihat sini Install on ini yang pertama sekali Berdasarkan yang ini ya Itu cara yang kelima Nah cara yang ke enam teman-teman Kalau kamu masih mengalami juga yang namanya hang Ya cobalah kamu jalankan yang namanya full scan Untuk virus dan malware Malware dan virus itu Sering membuat yang namanya laptop Ataupun komputer Desktop Mengalami hang atau crash Caranya gimana Saya gak tau kamu menggunakan aplikasi pihak ketiga antivirus apa Misalnya kalau kamu menggunakan yang namanya Microsoft Defender Antivirus Teman-teman kita masuk setting Kita masuk privacy and security Kita masuk windows security Kita buka ya open windows security Nah kamu lihat sini Jadi kamu jalankan scan option ini Saran saya teman-teman jalankan full scan Ini butuh waktu memang ya Jadi disini juga dibilang This scan could take longer than an hour Jadi scan ini bisa butuh waktu Lebih daripada 1 jam tergantung Daripada kecepatan kamu punya laptop Ataupun desktop teman-teman Oke Jadi itu cara yang ke-6 teman-teman Kalau misalnya kamu sudah jalankan semuanya Ya sfsc scan sudah di smscode juga Cobalah kamu cek juga Kamu punya memori teman-teman Ya memori itu Caranya gimana kita masuk sini Luliskan di sini teman-teman Memory Ya jadi kamu masuk sini Windows memory diagnostic Nah disini teman-teman Kita akan mengecek Ya kamu akan mengecek memori kamu Apakah ada kerusakan atau tidak Saran saya kalau kamu cek ini Kamu langsung saja restart now And check for the problems Ini yang recommended Yang ini juga boleh Tapi kalau ini Artinya kamu mengerjakan dulu sesuatu Setelah kamu restart Baru akan terjadi yang namanya Cek memory problem ini Ini butuh waktu teman-teman Dia waktunya itu antara 30 sampai dengan 60 menit Jadi tergantung daripada kecepatan Kamu punya desktop ataupun computer Ya jadi jangan lupa ya Kamu cek ini memori kamu Jangan sampai memori yang rusak Itu tentu saja mengakibatkan Yang namanya hang ataupun crash Dan yang terakhir teman-teman Kalau kamu sudah jalankan 1 sampai 6 Ternyata juga kamu masih crash juga Dan hang juga Pilihannya cuma 2 teman-teman ya Kalau bukan reset Kamu install ulang Bedanya apa Kalau kamu reset Artinya kamu tidak perlu lagi Yang namanya ISO Windowsnya Kamu tidak perlu lagi File Windowsnya Kalau kamu reset Itu kalau kamu reset Nah kalau kamu install ulang teman-teman Tentu saja kamu perlu lagi ISO file Windowsnya Untuk mereset itu Kamu masuk kepada Windows logo plus E setting Di setting ini kamu masuk kepada ini Teman-teman Kamu masuk kepada ini Recovery ya Kemudian reset this PC yang ini Saya kasih lihat teman-teman Reset this PC itu ada 2 Dia punya option Atau opsi teman-teman Yang pertama Keep my file Artinya file-file kamu yang berada di C Masih tersimpan Foto kamu apa segala macam Kalau yang ini remove everything Dia akan menghapus segala-galanya Terserah kamu yang mana Mau keep my file silahkan Mau remove everything juga silahkan Itu tergantung daripada Pilihan kamu teman-teman Alright I guess that's it Saya kira itu aja teman-teman ya Video kita hari ini Cara atasi komputer Yang sering hang dan crash Jadi 2 hal ini Kalau kamu alami Tolong jalankan dari 1 sampai dengan 6 Dan kalau memang masih juga hang Ya kamu jalankanlah yang ke 7 Ya ini kalau bukan reset Tentu saja install ulang Kalau kamu suka video saya Berisa suka Kalau nggak suka nggak apa-apa Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton